Oke, kita menang disini di game pertama gunain Halo semuanya, balik lagi bareng si Mencegaming disini Kali ini aku bakal ngebahas tentang Champion yang setelah update 1.14 itu dapat rework Yaitu adalah Israel Disini aku ada 2 Sayangnya tuh Yang Israel 5 ini Aku belum punya yang namanya Gohard gitu Jadi alternatif lainnya Aku menggunain Draven dengan Israel gitu Dan seperti kalian tau Draven Israel ini sebelum-sebelumnya tuh Dia bisa di banin gitu Maksudnya cocok gitu Dan setelah gara-gara si Israel di nerf Jadi 10 tuh dia gak dipasangin dengan Draven Kenapa? Karena kalau dipasangin dengan Draven Itu bakal jadi lambat banget Dan gak cocok Kan Draven tuh dia cepet gitu kan Agresif di awal Terus digabungin dengan Israel Israel yang ke nerf jadi 10 gitu Targetnya jadi 10 tuh jadi jelek banget Dan sekarang si Israel turun Balik ke 6 Sekarang bisa cocok dengan si Draven ini gitu Dan bisa ngasih agresif di awal Dan di pertengahan dan terakhir bisa diselesaikan dengan si Israel ini sendiri gitu Dan dibantu oleh Kapten Varun Semisal si Israel nanti gak Apa namanya gak kita Draven Kita ada Kapten Varun atau alternatif lain buat finisher gitu Karena kan dia bakal ngasih 3 decimet gitu Itu sakit banget gitu Oke disini aku bakal aku bacain apa aja Deck ini yang digunain gitu Ada Thermogenic Beam disini pake 2 Terus Juririk pake 2 Ada Reference Vlog pake 3 disini Karena kan disini kita pake Israel Kita pasti banyakin spell yang target kelawan gitu Terus ada Ramis pake 2 Nah kalo 3 kebanyakan Soalnya kita sekarang kan si Israel Nah kalo kalian tau Kalo dia di Udah di rework tuh Kalo dia level up Dia cuma nge-cash spell tuh cuma nge-deal 1 gitu Jadi kayak era match ini Jelek banget kalo 3 jadi dikurangin aja Dan kalo deal 2 damage tuh Baru kita harus target ke enemy Enemy unit ya Baru nanti deal 2nya Eh deal 2 enemy ke nexusnya 2 gitu Gitu lah Jadi makanya disini Kartu burst yang gak target itu Disedikitin Dan dicari banyak yang ke target gitu Soalnya Ini kalo udah ada Israel di bot Paling gak bisa Apa namanya Ngasih 2 damage ke nexus lawan gitu Contohnya Reference Vlog ini Jadi ada 3 Dan dia cuma mana costnya dikit gitu kan Berarti kita bisa spam Reference Vlog ini Gitu Terus ada Zonted Urgent lanjut Zonted Urgent dia pake 2 aja House Spider pake 2 aja Disini bantu Buat nge-drill dan Lumayan aja Gratisnya diva awal Misal musuhnya tuh main Apa namanya Di awal gak ngeluarin unit tuh lumayan lah Terus ada Arachnoid Sentry disini Pake 2 aja Dan disini dia juga bisa Nge-aktifin kondisinya dari Israel Karena dia juga narget Terus ada Mystic Shot 3 Cooling Strike 2 Drivennya 3 Israelnya 3 Israelnya 3 GTSnya cuma 2 disini Ada Noxian Guiltyn juga Ini bagus juga Ini bisa cepet juga Buat nge-level upin si Israel Gitu Terus ada Scorched Earth disini Terus misalnya Nanti kita bakal lawan Landmark Lumayan bisa digunain Dan bisa ngebunuh yang Apa namanya Unit yang damage Kena damage gitu Terus ada Some Draeger Buat nge-draw Chompuam Buat ngasilin Mushroom Cloth Biar bisa di Apa namanya Nanti Bisa di Discard si Mushroom Clothnya Buat Si Ngelamage Ataupun Get Excited gitu Terus ada 3 Beam Improbulator Disini Pake 1 Kapten Varonnya 2 Dan Progress Jadi kayaknya ini List ini masih belum sempurna sih Jadi kalian bisa sempurnain sendiri Gitu Masih coba-coba juga Soalnya kan Belum punya Gohar Jadi pindah ke Israel Dengan Draven gitu Itu aja sih Pembahasan deck kali ini Jadi Kalian tuh Strateginya Kalau bisa tuh Sekarang tuh Israel tuh Harus Apa namanya Harus agresif di awal Gitu Dengan Cara Apa namanya Ngandelin attack Unit kita Nebus Little Ke Nexus lawan Gitu kan Dan Semisal nanti Kalau kita Bisa Di bawah 10 Bisa menang lah Kalau Israel Nanti udah berubah Kalau masih Di atas 15 Bakal sulit Buat Israel Menangin ya Jadi kalian harus bisa Agresif di awal Oke Sampai disini aja Kita langsung lanjut aja Ke permainannya Jadi Asli itu Israel Sekarang tuh Bagusnya Kayaknya sama Shadow Isle Tapi sayangnya Shadow Isle Harus pake Goheart Jadi Kita dapetin Goheart dulu Baru bisa Minil Jadi sekarang Kita pake Alternatif lainnya Itu dah Israel Dengan Driven Kita ngelawan Kalista Lucian Kayaknya Let's change Ini Betul banget Si Oke Kita okein aja Disini Kita bisa Pass Disini Di atk Jury League Gini Catanya Kalau kita Yang tadi Ngeluarin Jury League Dulu Mesti Dia gak bakal Atk Gitu kan Jadi kita Beat musulnya dulu Sampai attack Baru kita Kalista Dan Lucian Ini juga Bagus Kalian udah Lihat Video terbarunya Dari Swing Itu juga Bagus Lucian Sama Moss Yang Banteng Apa Apa Panggilnya Moss Jadi Disini Kita Bukal Ngelarin Driven Aja Sampai 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 Oh, kita disini malah bisa, itu ya, tanpa Israel malah bisa nakut-nakutin lawan ya. Oke, kita pas aja disini. Next run katanya kita baru ngeluarin si Israel. Disini si Kalsen bisa level up kayaknya. Oke, ada Bro Christy. Kita bisa retrain sentry. Hmm, kita juga pas dulu lagi. Oh, kita dibalas ternyata ya. Dia langsung kayak gini. Cuma bisa pas aja sih. Oke, kita oke. Si ini yang berubah. Lista nya. Oke, kita oke. Kita bakal ngeluarin di Israel aja sih. Oke, kita gak perlu itu finish dulu. Disini kita coba Rames dulu. Kemungkinan dapet sesuatu yang bagus gitu kan. Hmm, Pro Christy kita buang aja sih. Nice banget, nice banget. Kita bisa bunuh ini disini. Kita gitu aja sih. Oke, ternyata dia udah lagi kita pas aja sih. Mesti bisa bunuh. Mesti bisa bunuh. Dan ada Static Shock juga. Oke, kita ini dulu aja. Berarti. Ini gak boleh attack sih menurutku. Kita bisa bunuh. Tentunya. Hilang dong yang itunya. Kita pas aja sih disini. Kita ada Static Shock juga. Buat ngebunuh ini. Kayaknya sudah berubah tentunya. Oke, berhasil disini. Oke, berhasil disini. Ini serialnya berubah. Berarti next one kita bisa open attack. Disini si drivernya harus digunain Spinning X nya disini. Kita buang ini aja sih. Nah, kalau pendriven digabungin dengan serialnya. Gara-gara kan si Spinning X. Ini nanti bakal ngasilin Spinning X kalau berubah. Apalagi dia bakal 2. Dan itu bakal. Nge-generate juga ke. Serinya kalau misal si Spinning X itu digunain. Walaupun sekarang cuma damagenya 1 tapi itu. Lumayan lah. Oke, disini kita harusnya bisa menang sih. Kita gini aja. Kita gini aja. Kita gini aja. Untriven dengan Israel. Kombonya berjalan ya. Walaupun tadi kita di awal bisa. Apa namanya. Bisa nge-punish. Lawannya. Sampai. Health. Nexus nya itu tinggal dikit gitu. Oke, kita lanjut aja ke game keduanya. Oke, kita lah bakal lawan. Leona. Apakah kita bisa menang. Kayaknya kalau ini. Kita main kelamaan banget. Kita bakal kalasin. Oke. Ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse-ruse. Ini maksudnya apa. Revenus block 3 coy coy Gila nih orangnya Ini Revenus block 3 di tangan Maksudnya apa Ini dia bakal ngeblok gak sih Dia bakal rugi kok Kayaknya nice banget sih Disini kita bisa static shock Si dua burung ini Tergantung si dua burung itu bakal attack gak Kayaknya gak berani sih Dia rugi besar soalnya Kalo di attack Oke Bisa coba pas disini Dia gak berani attack Gila 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 Ternyata yang kita takutkan keluar juga Oke Gila kita lepas aja Oke Oke terlalu banyak ramagenya disini Revenus block ini penting Buat ngebunuh ini Disini dia bisa ngeluarin Rafun Bisa pas dulu Apakah dia Masa gak mau attack sih Wtfk Dia gak mau attack ternyata ya Gila Ternyata yang bisa Ternyata yang bisa Untuk Gila Gila Jangan Boat Gila 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 oke, nice, dia ngebloknya Wah, udah di blok ternyata ya. Ternyata dia masih ada lagi dong. Di serial kita masih lama ya. Oh, kayaknya di rank resolve lagi. Jadi dia udah ngurin rank resolve juga kali. Oke, oke. Kita bisa ngebunuh ini dengan Static Sword. Oh, semoganya muncul sih di Static Sword. Nice banget! Yang kita inginkan, keluar langsung. Dia mau ngapain dia. Mau ngapain dia ya? Gila banget sih kalau dia dapet rank resolve lagi. Kita bisa ngebunuh, ya. Angga. Mereka bisa ngebunuh. Oke, kita harusnya sudah level up sih. Oke, kita harusnya sudah level up sih. Oke, kita harusnya sudah level up sih. Kita harusnya sudah level up sih. Oke, next time kita bakal ngeluarin si Kapten Farun aja. Ya sudah, kita belum sama sekali keluar disini ya. Ya gak mau di... Ya. Oke, jadi kayak warian drive-in sih. Terus kita disini desimit. Kita bisa end. Kita bisa menang dengan 2 ini, apalagi ada Mystic Shot ini. Sekarang kita bisa sedikit menaikkan si Draven ya gitu kan. Menaikkan Draven nya juga bagus banget sih. Nah disini kita berdesimit, 2 kali sudah bisa menang. Tidak ada yang diuntungkan dengan itu. Ya apakah nge-heal? Oh dia nggak ada heal sama sekali. Ya udah, kita kalahkan langsung aja ya. Kita menang disini. Udah 2 kali menang. Jadi kayaknya naik. Agak sedikit tidak apa namanya. Tidak sebagus kayaknya. Menurut kalau sama Sadoa gitu. Tapi masih ada change buat bisa menang juga sih. Dan win conditionnya nggak cuma si Israel doang. Jadi tetap sekarang Israel tuh. Kalian harus bisa apa namanya. Nge-ngurangin nexus lawan gitu. Sebanyak mungkin. Dan nanti si Israel tuh bakal jadi finishernya. Nggak seperti yang dulu. Nexus nya lawan masih 20 tetap kita bisa menang. Tapi sekarang bakal sulit banget. Kita paling nggak harus turunin ke. Antara sepuluhan gitu. Sepuluh ke bawah gitu. Udah bisa winnable. Tapi kalau masih nyawa lawan masih. Di atas 15 tuh kayaknya bakal sulit gitu. Makanya kenapa bagusnya dengan Sadoa. Karena si Sadoa kan ada ledros. Yang bakal bisa ngurangin jadi 10 gitu. Dan ada kartu-kartu yang lainnya. Kayak gohard ataupun yang lainnya gitu. Jadi. Ya sambil nunggu. Aku dapetin gohard lah. Kira-kira dikit lagi sih. Harus rajin ya. Masih kurang ini. Ini dan ini. Jadi. Mungkin beberapa hari. Satu sampai dua hari paling udah dapet gohard. Tapi kayaknya aku nggak bakal bisa sampai akhir sih ini. Kayak dia out. Event nya gitu. Oke sampai disini dulu aja video kali ini. Nyobain Draven dengan Israel. Alias kita bakalnya nyobain Israel yang udah di reward gitu kan. Dan ternyata masih lumayan. Walaupun. Tapi enaknya sekarang sih itu sih. Ini cuma enak aja sih. Jadi bisa cepet gitu. Nggak kayak dulu seharus 10 itu lama banget sih. Tapi sekarang jadi enak jadi cepet lagi. Kayak Shadow El tuh. Hasilnya cocoknya sama Shadow El sih menurutku. Pas banget gitu. Oke. Makasih yang udah nonton. Dan kalian yang belum subscribe. Bisa subscribe di channel ini. Makanya butuh bantuan banget. Biar sampai ke seribu. Bye bye. Jaga kesetan kalian ya. Jangan lupa dong.